Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman teman dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y16 ya Jadi kendalanya HP ini tuh orangnya lupa kunci layar ya teman teman ya Oke lupa kunci layar pin pola atau password sama saja Maksudnya tuh sama ya untuk cara mengatasinya atau cara merisetnya Bisa dilihat seperti ini tampilan belakang dari HP Vivo Y16 ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y16 Yang lupa kunci layar ya pin pola atau password itu sama saja Bisa dilihat ini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa teman teman ya sebelum lanjut ya Jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman teman ya Saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman teman ya Pertama-tama kita harus masuk ke mode recovery ya Untuk cara masuk ke mode recovery kita matikan dulu ya teman teman ya Oke kita tunggu dulu hingga HP nya benar-benar mati ya teman teman ya Selanjutnya setelah HP mati kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya Kita tekan tombol power dan volume atas ya teman teman ya Oke jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya Oke kita tekan secara bersamaan ya Tombol power dan volume atas ya Bisa dilihat tombol power dan volume atas kita tekan secara bersamaan Hingga nanti masuk ke mode fastboot ya teman teman ya Oke langsung saja kita lakukan penekanan ya tombol kombinasi Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya Oke kita tekan secara bersamaan harus bareng ya Bisa dilihat kita tunggu hingga masuk ke mode fastboot ya teman teman ya Kita tunggu nah seperti ini Oke di tampilan mode fastboot ini selanjutnya kita pilih yang recovery mode ya teman teman ya Kita pilih yang bawah ya kalau disentuh nggak bisa ya jadi harus menggunakan tombol Menggunakan tombol volume bagian bawah ya kita turunkan menggunakan tombol volume bagian bawah Selanjutnya untuk oke nya kita gunakan tombol power maka dia langsung masuk ke mode recovery teman teman Oke kita tunggu hingga HP nya masuk ke mode recovery Jika HP kalian dalam keadaan ngedrep sambil di charge ya teman teman ya Soalnya nanti prosesnya ini sangat lama sekali untuk proses hair reset nya ya teman teman ya Kita tunggu hingga masuk ke mode recovery ya oke Nah seperti ini bisa dilihat di tampilan vivo recovery seperti ini selanjutnya kita pilih saja clear data ya Nah yang ini ya teman teman ya selanjutnya disini kita pilih clear chase ya Kita pilih yang atas dulu ya clear cg ya Selanjutnya kita pilih oke untuk di tampilan clear chase seperti ini cg ini ya Oke kita pilih oke maka dia langsung proses clear cg ya Oke selanjutnya kita pilih return Dan selanjutnya kita pilih clear all data ya selanjutnya kita pilih oke juga setelah tampil clear all data seperti ini Tentunya semua data yang ada di HP akan hilang teman teman Oke langsung proses penghapusan data Oke kita tunggu hingga prosesnya selesai teman teman ya Jadi pastikan HP kalian jangan sampai ngedrop atau dibawah 10% ya Sambil di charge kalau dia ngedrop ya gak apa-apa sambil di charge daripada nanti ngedrop saat proses reset ya Oke clear all data sudah selesai selanjutnya kita pilih return lagi kita pilih kembali lagi Nah ini ya teman teman ya baterainya ini masih 35% ya sekitar ya Oke kita pilih kembali selanjutnya kita pilih restart ya teman teman ya Oke kita pilih saja restart lalu kita pilih oke Nah ini maka dia langsung proses ya Ya disini yang sangat lama sekali untuk proses loading ya Jadi pastikan HP kalian jangan sampai ngedrop ini bisa kisaran 5-15 menit ya teman teman oke Jadi kita percepat saja videonya biar tidak kelamaan saat proses loading seperti ini teman teman ya Oke setelah kita percepat hingga 16 kali versi can master ya sekitar real time nya itu sekitar hampir 10 menitan ya teman teman oke Bisa kita lihat disini sudah ada tampilan halus seperti ini ya selanjutnya bisa kita pilih saja mulai Oke nah bisa kita lihat ya di atas ya di pojok kiri atas ada icon gambar gempa ya teman teman ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun google ya teman teman ya Untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun google apa enggak kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya teman teman oke Kita sambungkan dulu ke jaringan wifi kita pilih lokasinya Indonesia tentunya tinggal kita naik-naik saja Di sini kita centang semua kita izinkan semua ya teman teman ya kita pilih berikutnya Oke kita naik-naik saja disini kita sambungkan dulu ke jaringan wifi atau hotspot ya Agar kita tahu ya apakah HP ini terkunci akun google apa enggak ya teman teman Oke kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya Oke kita masukkan dulu untuk password wifi nya ya Kita masukkan dulu oke pokoknya disimak terus ya teman teman ya jangan di skip biar tidak gagal paham ya Bisa kita lihat di sini wifi sudah tersambung ya kita tunggu lagi di sini prosesnya juga lama ya Karena membutuhkan sinyal internet yang sangat stabil ya oke kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke kita tunggu beberapa saat lagi tentunya selanjutnya di sini kita pilih jangan salin ya oke kita pilih jangan salin Kita tunggu lagi sebentar lagi teman teman ya oke Masih memeriksa info bisa dilihat di sini ya di sini tetap minta verifikasi kunci layar atau pin ya teman teman ya Sebenarnya jika kita ingat ya tinggal kita masukkan aja pinnya bisa dilihat di atas masih ada ikon gambar gembok ya Sebenarnya kalau kita ingat emailnya tinggal kita pilih yang bawah ya Kita gunakan email sebenarnya jika kita ingat emailnya ya kita tinggal login saja Namun jika kasusnya seperti HP ini lupa kunci layar dan imbalnya juga lupa bisa kita lihat di sini ya verifikasi akun Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini ya Dan di sini masih ada ikon gambar gembok di sini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi teman teman ya Jadi kita harus memasukkan akun Google yang terakhir yang tertaut pada HP ini Jika lupa kita harus menghapusnya teman teman ya untuk cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y16 ini sangat lumayan panjang prosesnya Jadi saya lanjut di part 2 teman teman ya intinya seperti ini untuk cara mengatasi HP Vivo Y16 yang lupa kunci layar ya Pin pola atau password teman teman oke untuk cara mengatasi lupa passwordnya atau cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y16 Kita lanjut di part 2 atau nanti bisa kalian cek untuk cara membaipas FRP akun Google nya kalian klik link di deskripsi ya teman teman ya Oke nanti kita buatkan cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y16 ini tanpa menggunakan laptop ya kita senam jari saja teman teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax